Intro Apa kabar ibu-ibu? Kayak gitu Apa kabar ibu-ibu? Kayak gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aulubillahinaishaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wabihinasta'inu ala uri dinya wadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidi na Muhammadin wa ala alihi wa sahih Amaban Yang kami hormati Bapak Wali Kota Kota Potianang Dalam hal ini Diwakili oleh Bapak Asisten 2 Yaitu Bapak Haji Y. Krishna Ibrahim STMT Yang kami hormati Ibu Kepala Abad Ibu Ustazah Kacah Dokter Adaya Kriyati Yang tidak lama lagi Akan hadir di hadapan kita Karena masih dijemput ya bu Masih di bandara Insya Allah Beliau nanti yang akan menjadi narasumber Jadi ibu-bu Kita bersabar ya bu Yang menunggu Yang kami hormati Bapak para kantor Kementerian Gawang Kota Montiana Bapak Iksan SRG MISI Berserta ibu 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 Sela SRG SPT Beliaulah Support kami Selama ini Kami bisa berdiri Di sini Beliau tidak lupa Selalu Men-support kami Suami-istri Ibu Bapak dan Ibu ini Sangat-sangat Men-support kami Dan selalu Masihatan Masihati kami Dan selalu kami tempat Meminta Masihatan-masihatan Dan masyarakat Alhamdulillah Sudah juga hadir Pada hari ini Yang kami hormati Ibu Ketua BKMT Nilayah Kasimantan Barat Yang dalam hal ini Dibanggiri oleh Ibu Linda Hacah Dalia Karena Mungkin Ibu tidak berada Sementara Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Pengurusan Agama Kecamatan Pontianak Negara Yang dalam hal ini Diwagikan oleh Sikcang Ibu Dona Karina Nes STP STP itu Tulah dari Nulusan STPDN Yang kami hormati Ibu Ketua GOW Kota Sonjana Apakah Berdatang Yang kami hormati Organisasi Kemerintah Islam Sekota Pontianak Mohon maaf Tidak bisa disebutkan Satu persatu Mungkin terlalu banyak Ya Bu Mohon maaf Tapi tidak mengingi Kehormatan saya Yang atas Kehormatan saya Atas kehadiran Ibu Saya ucapkan Terima kasih Yang kami hormati Ibu Kita Pembina kita Yaitu Ibu Dan dia Adalah Mantan Daripada Ketua BKMT Setelah beliau Saya Membaktinya Beliau juga Tindak bosan-bosannya Untuk Mengasihatin Saya Yang hal Kegiatan Organisasi Yang hal Organisasi BKMT Yang kami hormati Bapak Ketua Kemerintah Islam Terima kasih Atas Pinjaman Aulanya Semoga Allah selalu Berkahi Bapak Berserta Pengurus Yang kami Hormati Ibu-ibu Ketua Cabang BKMT Kota Puntianak Dan Ibu-ibu Pengurus BKMT Kota Puntianak Terima kasih Atas Delipayangnya Atas Bantuan Moril Maupun Materinya Sehingga Kejataan kita Pada hari ini Bisa terlaksana Yang kami Hormati Bapak Bansir Laut Ibu-ibu Rasanya Bapak Bansir Laut Adalah Ibu-ibu Ura Ibu-ibu Ketua Majelis Stalin Kelompok-kelompok Penajang Sehingga Kecamatan Puntianak Tenggara Dan juga Kota Puntianak Karena Banyak sekali Majelis Stalin Yang kami Undang Baik dari Permata-permata Maupun dari Organisasi-organisasi Yang belum Masuk Di BKMT Kota Puntianak Seperti Ibu-ibu Ketawi Bahwa BKMT Kota Puntianak Membawahi Juga Cabang Ada juga Cabang Cabang Ada juga Di Kelurahan Yang disebut Dengan Permata Permata itu Membawahi Paling Sedikit Tiga Organ Tiga Majelis Stalin Saya rasa Kalau Hadir Semuanya Alhamdulillah Yuki Para Undangan Yang berbahagia Puji Sumpur Kita Panjarkan Kehadiran Allah Atas Limpahan Yang Terlambah 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 Kepada Kita Terlambah Nikmat Kesehatan Nikmat Iman Dan Nikmat Islam Sehingga Pada Siang Hari Ini Kita Dapat Berkumpul Di Masjid Islam Yang Penuh Berkati Dalam Raka Penyelenggaran Kegiatan Keringatan Mauluh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tahun 1440 Selamat Dan Selamat Tidak Lupa Kita Sampaikan Kedekunjungan Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Para Keluarga Dan Sahabat Sahabat Dan Para Penikutnya Yang Istiqamah Hingga Penyelenggaran Amin Amin Dan Bapak Ibu Yang Dirahmat Ya Allah Berikatan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Pada 41 Hidriah Tahun Ini Sedikit Agak Seperti Bukan Biasanya Karena Kami Atas Pasit Dari Bapak Ustaz Haji Daman Huri Beliau Adil Beliau Adalah Ketua Mu'alaf Seprovinsi Kalimantara Wanita Menegera Penyelenggaran Ibu Dabuk Terangga Hajar Jati Priya TMA Dari Jakarta Ibu Ayara Bersabar Kita Berkesempatan Untuk Berkat Muka Naktum Serta Mendapatkan Tau Dari 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 Selama Ini Kita Hanya Menyaksikan Wajah Beliau Di TV Yaitu Acara Selam Diksa Dan Di Bipi Ibu Di bawah Acara Assalamualaikum Nusantara Dan Damai Indonesia Kalau Di TV Itu Saat Subuh Kalau Ibu Raja Membukannya Tentu Ibu Mudah-mudahan Terlalu Kita Pada Haji Langsung Berkat Muka Dan Ibu Ingin Menanyakan Sesuatu Kepada Ibu Langsung Ditanyakan Karena Tema Kita Pada Haji Adalah Paling Kita Terhadap Haji Untuk Meningkaskan Ekonomi Ibu Kita Bisa Tanyakan Kepada Beliau Ya Nanti Saya Jangan Sampai Tidak Bertanya Buk Tanya Sekali Karena Beliau Dari Pusat Selama Kepada BKMT Daerah Kota Pertianak Saya Menyampaikan Berjalan Terima Kasih Atas Kehadiran Ibu Ibu Atas Kehadiran Bapak 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 Kota Ataupun Dibatilkan Pertisah Atas Kehadiran Semua Undangan Undangan Semoga Kehadiran Kita Disini Mendapatkan Berkah Dari Umat Sebuah Meruat Bapak 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 Yang Pira Pertian Kepada Kesempatan Ini Juga Kami Menyampaikan Penhagaan Apresiasi Yang Sebegini Kepada Seluruh BAMT Kota Dan Cabang Yang Telah Berusaha Agar Supaya Acara Ini Sukset Baik Penumpahan Material Maupun Dari maklumat material Maupun moralnya Karena mereka sudah berusaha Supaya kita bisa Sukses pada hari ini Alhamdulillah Agar kita pada hari ini sukses sekali Dan terima kasih Ibu Senila Atas partisipasinya kepada kami Saya juga berharap Kegiatan ini merupakan salah satu Kegiatan dapat meningkatkan ketakuan kita Kepada Allah SWT Dan kecintaan kita kepada Nabi Besar Dan selanjutnya Dapat memakai perilaku Allah Apa sebabnya kita selalu Melaksanakan kegiatan maulid Setiap tahunnya Itu adalah suatu pelajaran Dan asalku keinginan kita Agar kita selalu mencintai Allah Selalu mencintai Nabi Besar kita Muhammad SAW Karena surita wadah dari Baginda Rasulullah SAW Itu sangat baik sekali Kita contoh Kalau kita cuma mencontoh Surita wadah Atau Apa yang di Apa yang ditakukan oleh Allah SWT Alhamdulillah Indonesia akan damai Dan saya berharap Ibu-ibu Apabila nanti Bapak Ibu 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 Kami berharap Ibu-ibu mendengarkan Dengan tertib Dan memasukkan semua pencerahan Pencerahan yang ada pada diri Yang telah diberikan oleh Ibu dokteran daya Yang telah diperyati Selalu menaruh semua Demikian Sampai yang dapat saya sampaikan Terima kasih Atas segala Perhatian dan Maaf Atas segala kekurangan Kemudian pada masa yang akan datang Kita dapat menjalin kerjasama Dengan seluruh organisasi Wanita Islam yang ada Di Pota Pertiana Ibu Untuk bekerjasama Membuat Kegiatan-kegiatan yang lebih besar lagi Dan ini Karena kegiatan ini Hanya kami laksanakan Di BKMT Pota saja Mungkin nanti Kalau bisa Seluruh organisasi BKB satu Kita mungkin bisa mengambil Ustadz-ustadz yang lainnya Baiklah Ibu Kami sampaikan Di sini saja Mohon maaf Tadi segala kesalahan Jangan maaf Atas segala kekurangan Wa gila hitam Wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.